Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi Wa mantabihum biasaan ilahi wabarakatuh Baik Alhamdulillah Kita lanjutkan lagi Latihan baca kitab Alhamdulillah hari ini yang baca Ilyas Ilyas munak yang kita tingkat Selama ini menjadi ilmu Inilah orangnya Alhamdulillah Baik silahkan Saudara Bismillahirrahmanirrahim Aksari Makanya dibaca Aksari Karena mal itu isi musul Mudah pun Isi musul mustara Bangkan isi musul Mustara Jadi Aksari Seandainya itu min Maka harus untuk membaca Aksari Kenapa kan itu isi musul Lati Latihan Terus Indah Aksari Yadda'i Taksdip dalnya Man yadda'i ilmu Ilma Ilma Wa anna'u min Min hidayatil khalqi Wa hufazun Wa hufazun Al-shari'i Ilha Huffadi Wa hufazhi Al-shari'i Ilha An-awliya'a Allah Allah La La Buddha Fihim Min Tarki Ittibair Ar-rasuli Wa man Tabi'ah Wa man Tabi'ahum Falaysa Minhum Qala Al-shaykh Salih Al-fawzan Hafizahullah Wa ta'ala Iza haraja Ansari'i Yukalu Indahum Haza Arafun Aarifun Haza Aarifun Wa salla Ilha Allahi Laysa Bihajati Laysa Bihajatun Bihaj Laysa Bihajah Bihajatin Ilha Ittibair Rasuli Ya'huzu An Allahi Mubashirat Mubashiratin Mubashar Mubashar Mubashirat Mubashiratin Hmm Ya'kuluna Antum Ta'huzuna Dinakum An Mayitin An Mayitin Ya'ni Bil Isna Bil Ya'ni Bil Asanidi Wa Nahnu Na'huzu Deena An Dinana Ya' Na'huzu Deenana An Ilha Allazi La Yamut Ya'zum Ya'zumuna Annahum Ya'huzuna An Allahi Mubashara Ya'zumuna Wa'an Ya'zumuna An Ar-Rasuli Fala'isa Minal Awliya'i Indahum Fala'yakunu Waliyan Indahum Illa Min Harajin Man Illa Man Harajah An Ta'ati Ar-Rasuli Sallallahu Alaih Wasallam Walayas 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 Waliyul Lian Lianna Al-Ana Al-Ana Fi Fi Araf Fi Arafin Hur Fi Arafun Hur Fi Fi Oru Fi Oru Fin Ur Fi Fi Ur Ikuti yang Anda bilang Ur Fi Ur Fi Ur Fin Ya'z Kasirin Kasirin Minal Fi Ur Fi Kasirin Nggak ditanguin Karena Mutok Fi Ur Fi Ur Fin Kasirin Nggak ditanguin Urfin Fi Ur Fi Kasirin Minal Minal Muta'ah Minal Muta'ah Hirina Illa Min Man Illa Man Bunyia Ala Qabrihi Kubat Kubat Kubatun Au Masjidun Amal Mad Amal Madifu Madfu Amal Madfu Madfu No Madfu Amal Madfu No Allazie Diff 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 No Diff Alla Sunnet Alladhi Alladhi Diff 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 Alladhi Diff Alladhi 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 Yudha Lam Yudha Yudha Lam Yudha Ala Qabrihi Say'un Fahua Indahum Laysa Bualiyin Min Walau Kana Min Afdal Nasi Summa Aydan Indahum Lawliya Al Wali Al Wali Lahu Ziyun Zay Zay Hasun Khasun Khasun Bi'an Yalbasu Yalbasi Bi'an Basa Bi'an Yalbasa Hama Imamatan Wayalbasu Sawban Khasan Oh Panjang Khasan Yakulu Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Laysa Awliya Li Laysa Li Aw Laysa Awliya Laysa Li Laysa Li Aw Laysa Li Awliya I Laysa Li Awliya Allah Li Laysa Li Awliya Laysa Li Awliya Allah Alamatun Yatami Yatamizuna Yatamayyazuna Yatamayyazuna Biha Balyakununa Kasairun Kasairi Kasairin Nasi Yu'am Mayu'arrifuna 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 War War Rasuluh Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Wasallam Yakulu Rubba Ash Ash Asu Ash Asyata Ash Ash Majurur Dengan Rubba Rubba Ash Ash Agoyri Agbaro Agbaro Madfu'in Bil'abwabi Lau'aksami Lau'aksama Lau'aksama Ala'allahil Abarrahu La'abarrahu Baik La'abarrahu Baik Alhamdulillah Kata Balawur Rahman Allah Thumma Thora Al-Amru Ya Al-Amru Ilyas Sibuk Isim Thora Indah Aksar Aksari Man Yadda'il Ilma Al-Ilma Yodin Dari Asanta Wa'annahu Min Hudatil Kholki Wahufadis Syari Ila Anna Awliya Allah La Budda Fihim Min Tarkit Tiba Ir Rasuli Wa Mantabi Ahum Falaysa Min Hum Kata Balawur Thumma Seorang Kemudian Jadilah Perkara Di sisi Kebanyakan Orang Yang Mengaku Berilmu Bahwasannya Dia Adalah Orang Yang Menuntun Makhluk Menjaga Syariat Mereka Mengaku Dirinya Mereka Adalah Para Da'i Mereka Bahkan Anggap Ini Adalah Penjaga Syariat Ila Anna Awliya Allah Hila Budda Fihim Min Terkit Ba'i Rasul Bahasanya Menurut Mereka Namanya Wali Allah Itu Harus Sudah Orang Yang Tidak Ikut Rasul Lagi Ini Wali Menurut Mereka Namanya Wali Itu Yang Tidak Solat Lagi Karena Rasul Mesti Mengajak Solat Wali Menurut Mereka Yang Tidak Solat Lagi Atau Solat Sudah Dia Di Indah Tapi Di Mekah Siapa 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 Yang Masih Ikut Rasul Maka Bukan Dari Wali Siapa Yang Masih Beramal Masih Terus Oh Tidak Seturnanya Begini Oh Dia Belum Wali Itu Itu Masih Anak-anak Iya Itu Ciri Wali Menurut Mereka Ini Apa Arifun Iropnya Dari Wasola Ilallahi Laisa Bihajat Ilat Tiba'i Rasul Ya Kudu Anillahi Mubasyaratan Mubasyaratan Andi Naam Ha Makulun Bih Bisa Juga Bisa Juga Sebagai Hal Ya Kulun Langsung Terjemah Supaya Tidak Panjang Panjang Dia Bila Kata Mereka Kalau Dia Keluar Dari Syariat Dikatakan Menurut Mereka Hada Arif Ini Sudah Tingkat Ma'rifah Masya Allah Rasul Ilallah Dia Sudah Sampai Kepada Allah Bahkan Yang Aneh Sudah Gila Dia Orang Gila Dia Bilang Apa Ini Wali Dia Sudah Diambil Oleh Allah Ruhnya Dia Bila Wali Wali Gila Dia Sudah Sampai Kepada Allah Laisa Bihajat In Ilat Tiba Rasul Nggak Butuh Lagi Ikut Rasul Ini Kekafiran Jadi Ujung Dari Pemahaman Tasawwuf Ini Ini Buat Dari Sufi Ujung Nya Ada Kekafiran Karena Ketika Dia Sudah Menjadi Tingkat Yang Paling Tinggi Makan Nggak Butuh Kepada Nabi Muhammad Ini Yang Membuktikan Bagi Orang Yang Mungkin Agak Samar Masalah Pengakuan Mereka Ini Bukti Nyata Kalau Mereka Sesat Itu Sufi Karena Ujungnya Dia Akan Berkata Saya Nggak Butuh Lagi Muhammad Nggak Butuh Lagi Syariat Nggak Butuh Lagi Syariat Yahudu Anillahi Mubasyaratan Dia Langsung Ambil Dari Allah Secara Langsung Lebih Tinggi Lagi Daripada Nabi Kalau Nabi Muhammad Masih Ambil Wahyu Dari Jibril Jibril Ke Nabi Muhammad Kalau Dia Ini Nggak Dia Potong Kompas Nggak Butuh Nabi Muhammad Tidak Butuh Jibril Bahkan Yang Adinya Dia Mencela Lihat Sebentar Perkataan Sama Tidak Mereka Bilang Kalian Kalian Mengambil Agama Kalian Dari Dari Mayin Dari Mayin Imam Bukhari Kita Bilang Dari Imam Bukhari Dari Gurunya Sudah Mati Gurunya Sudah Meninggal Guru Gurunya Sudah Meninggal Rasulullah Sudah Meninggal Mereka Bilang Kalian Mengambil Dari Yang Mati Mengambil Tidak 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 Begitu Cuman Dia Tidak Paham Orang Ambil Dari Nabi Kan Waktu Itu Nabi Masih Hidup Iya Kan Para Sohaba Yang Menukil Ke Kita Saat Sohaba Mengambil Dari Nabi Apakah Masih Hidup Atau Sudah Meninggal Kan Masih Hidup Iya Kan Demikian Seterusnya Tidak Ada Orang Pergi Ke Kuburannya Berikan Saya Hadis Tidak Ada Kan Ini Iya Tapi Mereka Bangga Dengan Itu Kami Ambil Langsung Dari Allah Iya Siapa Mengambil Dari Rasul Bukan Wali Menurut Mereka Ini Ulama Bagaimanapun Tinggi Ilmunya Kalau Masih Ambil Rasul Bukan Wali Bukan Wali Maka Tidak Akan Menjadi Wali Menurut Mereka Kecuali Orang Yang Keluar Dari Ketaatan Kepada Rasul Man Disitu Isim Mosul Kecuali Orang Yang Keluar Dari Ketaatan Kepada Rasul Kemudian Beliau Bilang Wala Yasirul Waliyu Al Waliyu Ilham Irok Ya Masya Allah Kayaknya Tidak Ada lagi Yang Dari Tau Ini Alhamdulillah Untuk Sementara Baca Kitab Alhamdulillah Isimnya Siapa Yasirul Betul Al-Ana Coba Hanabi Masya Allah Ma'f'ulunfi Baiklah Makanya Tidak ada Wali Wali Kuburan Baki Menurut Orang Supi Karena Kuburannya Semuanya Rata Tanah Karena Menurut Mereka Lihat Jadi Wali Sekarang Berdasarkan Kebiasaan Masyarakat Awam Kita Masyarakat Awam Wali Menurut Kebiasaan Masyarakat Awam Di Sisi Orang-orang Terakhir Adalah Orang Yang Dibangun Di Atas Kuburannya Kubah Ada Bangunan Atau Dibangun Di Atas Kuburannya Masjid Kalau Sudah Dibangun Kubah Di Atasnya Mewah Ada Kelambunya Bapak Kalau Ada Masjidnya Ini Namanya Wali Ini Ciri Apa Wali Ada Adapun Yang Dikubur Al-Madfun Yang Dikubur Alladid Dabnuhu Yang Kuburannya Ala Sunnah Di Atas Sunnah Alladid Lam Yudho Ala Kubrihi Kubri Syai Yang Tidak Diletakkan Di Atas Kuburannya Sesuatu Apapun Sebantu Perhatikan Di Kuburan Baki Berapa Sohabat Yang Disana Yang Keimanan Yang Lebih Tinggi Berapa Tabi Berapa Umala Ulama Yang Dikubur Disana Tapi Kan Tidak Ada Bangunan Di Atas Kuburan Baki Semuanya Rata Sama Tanah Semuanya Tidak Ada Bangunan Tidak Ada Bangunan Menurut Mereka Itu Menurut Mereka Bukan Wali Walaupun Dia Adalah Dari Orang Yang Paling Utama Jadi Sekarang Pandangan Orang Wali Itu Dilihat Dari Tampilan Paham kan Kalau Hidup Ada Pakaian Khusus Kalau Sudah Meninggal Oh Kuburannya Pasti Nanti Dikubur Di Masjid Atau Dibangun Di Atas Kuburannya Masjid Atau Kuba Paling Sedikit Dipahami Ini Ini Sudah Terbalik Kalau Begitu Nabi Bukan Wali Karena Belum Dikubur Di Rumah Aisyah Dan Tidak Ada Bangunannya Sampai Sekarang Pun Kuburan Nabi Masih Seperti Biasa Tidak Ada Lambang Sekarang Masuk Dalam Masjid Haram Itu Sudah Dipagar Berlapis Supaya Keluar Dari Yang Namanya Masjid Keluar Dari Namanya Masjid Dipagar Pisah Tapi Kalau Di Intip Tidak Ada Apa-apa Berarti Bukan Wali Menuruh Mereka Dan Memang Mereka Memang Katakan Nabi Bukan Wali Nabi Bukan Wali Orang Mengikuti Nabi Bukan Wali Iya Karena Lewat Jibril Ambil Kalau Mereka Tidak Lewat Jibril Lagi Sudah Sanatnya Langsung Sudah Sanatnya Langsung Ini 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 Mereka Kemudian Menurut Mereka Juga Wali Itu Memiliki Ciri Khusus Misalnya Apa Be'an Bi'an Yal Basah Imamat Sirinya Dia Pakai Imamah Wael Basah Tau Ban Koson Memakai Pakaian Khusus Berarti Semua Itu Besar Besar Imamah 2 meter 3 meter Itu Wali Semua Itu Paham Kami Ini Maha Tidak Ada Begitu Punya Pakaian Khusus Berkata Ibn Al-Qoyim Ya Kulo Ibn Al-Qoyim Laisali Awliya Illahi Alamatun Yatamayyazuna Bihar Tidak Ada Bagi Wali Allah Itu Tanda Yang Mereka Membedakan Dirinya Dengan Bali Kununa Kesairi Nas Bahkan Wali Itu Sama Dengan Kebanyakan Manusia Mayu Mereka Tidak Dikenal Karena Ketakwaan Keimanan Itu Wali Allah Ya Kul Nabi Sallallahu Sallam Bersabda War Rasul Ya Kulu Rasul Bersabda Rubba Ash'at Akbar Madfu In Bil Abu Kadang Ada Orang Ash'at Rambut Nya Autan Akbar Pakainya Berdebu Madfu Ditolak Di Pintu Pintu Orang Tidak Ada Yang Mau Terima Menjadi Tamu Tapi Kalau Seandainya Dia Bersumpah Atas Nama Allah Pasti Akan Terjadi Ini kan Yang Begitu Wali Allah Padahal Penampilannya Apa Orang Tidak Sangka Bukan Bukan Berapi Juga Kalau Mau Jadi Wali Allah Harus Sompang Camping Begitu Tidak Juga Salah Ini bukan Tanda Maksudnya Nabi Cuma Ini Mengabarkan Tidak Ada Tanda Khusus Jadi Wali Allah Kadang Kita Lihat Orang Itu Bukan Wali Tapi Ternyata Wali Allah Ternyata Wali Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Terkait Dengan Tanda Wali Terus Masih ada Selanya Silahkan Lanjut Tilias Waqala Asyikh Saleh Al-Fawzan Hafiz Allah Wa ta'ala Hazihi Sifatul Awliya Tidak Ditan Bukan Modo Hazihi Sifat Sifatul Awliya 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 Allah Tidak Ditebalkan Itu Kan Allah Itu Kalau Sebelumnya Castro Tipis Awliya Ilahi Kalau Sebelumnya Dommah Sama Fatah Baru Tebal Allah Jadi Jangan Allah Semuanya Bismillahi Jangan Begitu Salah Bismillahi Bang Jadi Dia Kalau Sebelumnya Castro Tipis Kalau Sebelumnya Dommah Atau Fatah Tebal Hazihi Sifatul Awliya Awliya Allahi Awliya I Awliya Illahi Awliya Illahi Tipis Awliya Awliya Illahi I Ya Anahum La Yuz Haruna Yuz Hiruna La Yuz Hiruna Anhus Hum Bel Yah Risuna Alal Alal Ihtifai Alal Ihtifai Li Aj Li Aj Li Ajla Li Ajli Li Ajli Ikhlas 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 Allah Li Li Ikhlas Allah Li Ajli Ikhlas Li Ajli Li Lahi Li Ajli Li Ajli Ikhlas Lahi Azza Wajalla Bet Or Pro Sat Laghi Izan Mansaf Min Sifatil Izan Min Sifati Awliya Allah Awliya Allah Ikhlas Attawad Attawadi'un Attawadu'un Wal Ihtifai Wal Ihtifai'u Wa 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 Adamu Wa Adamu Wa Adamu Zuhuri Asal Kata Wala Hadihi Min Sifati Awliya Ilahi Inilah Sifat Wali Wali Allah La Yudhiruna Amfusahum Perhatikan Catatan Penting Ini Mereka Tidak Menampakkan Dirinya Berbeda Dari Orang Sekarang Dianggap Dirinya Wali Berdiri Depan Datang Orang Lewat Semua Cium Iya Dia Nampak Dirinya Ini Sifat Wali Allah Tidak Menampakkan Dirinya Kalau Dia Siapa Wali Iya Bahkan Mereka Bersemangah Untuk Bersembunyi Paham kan Bersembunyi Supaya Mereka Lebih Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Idan Kalau 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 Begitu Kata Belum Min Sifati Awliya Illa Termasuk Sifat Wali Allah Tawadu Dia Merendah Tidak Berbangga Dan Menkeskia Dirinya Dan Itu Dilarang Dalam Quran Dilarang Dalam Quran Bersembunyi Tidak Menampakkan Tidak Menampakkan Ini Wali Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kita Masuk Di Usul Yang Terakhir Usul Yang Kenal Alhamdulillah Lanjut Ilyas Qala As-Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala Al-Aslu As-Sadisu Raddu Raddu As-Syubahati Raddu As-Syubahati Raddu As-Syubahati Allati Wudu'ah Wudu'ah Wada'ah Wada'ah Wadu'ah 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 As-Syayt'ah As-Syayt'ah As-Syayt'ani Nuh As-Syayt'anu Fahim dari Wadu'ah As-Syayt'anu Fitarki'il Qur'ani Was-Sunnati Wat-Tiba'il A-Rai Wal-Ah-Wai Al-Muta Wal-Mutaffir Al-Mutafarriqah Al-Mutar Al-Mutaffarriqah Al-Mutafarriqah Al-Mutafarriqah Al-Mut Θ Heavenly Masya Allah Anggar Hell Sepatikmati lidah Ya Masya Allah Berjuang Saudara -Berjuang Saudara Al-Mutafarriqah Al-Mutafarriqah Al-Muhtalifatu Al-Muhtafarrikati Al-Muhtalifati Al-Muhtafarrikati Al-Muhtalifati Wahia Annal Qur'ana Wassunnat Wassunnatah Wassunnatah Layu'rafu Layu'rafi Layu'rafu 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 Layu'rafuhuma Illa Mujtahidul 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 Ini hati-hati Subahad Besar sekali Ya ini Subahad Biasanya dilemparkan oleh syaitan Kepada orang-orang Yang ini Kalau Antum mau paham Qur'an Nggak bisa Bahkan saya pernah dengar sendiri Antum Ada orang bilang Gimana Saya bisa seperti Ustazul Qunai Kamu tidak akan bisa seperti itu Itu Subahad syaitan Itu Subahad apa Syaitan Tempat ulama Seperti Allah Untuk menghajar Dia berdoa Untuk menjadi seperti Ad-Dahabi Dia lebih dari Ad-Dahabi Ya kan Tidak ada Hal lainnya Kalau orang apa Belajar Tapi itulah Subahad syaitan Kamu nggak usah Walaupun belajar Kamu nggak bisa Seperti itu Ini Subahad syaitan Ini yang belum Singgung di Usul yang kenal Hati-hati dari Subahad ini Ini keras Banyak orang Dia Mengucapkan Bahkan kadang Di orang yang kenal Tidak Bahkan Ada ini Subahad apa Syaitan Memberikan Kelesuan Kepada orang Tadinya Mau semangat Belajar Tapi dia bilang Sama nggak bisa Seperti itu Kalau begini Nga usah Tanggal Ini Subahad Kata kalau Al-Azul Akal Yang kenal Rod Subahad Allati Wado'ah Syaitan Kalau Syaitan Sebagai apa Ito Azhar Faitar Kilqur'ani Wasunati Watibail Aro'i Wal ahwah Il mutafarrikot Til muktalipati Wahia Annal qur'ana Wassunnatala Yarifbuhuma Illal mujtahidul mutlaku Membantah Subahad Yang diletakkan Oleh syaitan Dalam Meninggalkan Quran Dan sunnah Dan mengikuti Aro' Pendapat Pendapat Wal ahwah Hawa nafsu Hawa nafsu Al mutafarrikot Yang berbeda-beda Al muktalipat Yang berselisih Wahia Subahad 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 Annal qur'an Bahasanya qur'an Wassunnat Dan sunnah La ya arifuhuma Tidak ada yang bisa Mengenalnya Mengetahuinya Illal mujtahidul mutlaku Kecuali si mujtahid mutlak Tau mujtahid mutlak Yang sempurna Alatnya Yang tahu Bahasa Arab Tau ilmu Usul fikir Tau kodul fikir Tau usul Tafsir Tau kodul Tafsir Tau ilmu Hadid Pokoknya mujtahid mutlak Ilmunya itu Semua bidang ilmu Dia punya Dan bukan hanya punya Dia kuasai Semua pendapat Dalam madhab Dia kuasai Itu baru bisa Kaji qur'an Anda paham ini Subhat Dipaham ini Anda melihat Di orang-orang Yang belajarnya Yang pakai tingkatan Yang tercela seperti itu Kamu tidak boleh Naik situ Karena kamu belum saatnya Padahal tinggal Dia bilang Kamu kalau mau naik situ Belajar dulu ini Kan gampang Beda ucapan Beda ucapan Ini subhat Quran Kamu mau paham Tidak bisa Kamu harus menjadi Mujtahid Mutlak Jadi seperti kita Om Pomo Tidak bisa Kita kaji Quran Menurut mereka Ini subhat syaitan Tidak boleh baca Quran Tidak boleh kita Mau memahaminya Kenapa? Karena kita belum Mujtahid mutlak Padahal kan Quran itu mudah Untuk siapa saja Iya kan? Allah yang katakan Walaukada yasarna Quran Lidikri Sungguh kami telah Mempermudah Quran Turun dengan Bahasa Arab Yang jelas Bukan bahasa Arab Yang samar Sehingga perlu Menjadi mujtahid mutlak Baru kita bisa Tadabur Quran Siapa saja Bisa tadabur Quran Siapa saja Bisa tadabur Quran Tapi ini subhat syaitan Tujuannya Supaya orang Jauh dari ilmu Sehingga dia hanya Taklit Pendapat Ustadznya Pendapat gurunya Walaupun salah Walaupun salah Di sebenarnya ujungnya Supaya orang tidak Buka Quran Dia hanya mendengar Ucapan gurunya saja Ini bahaya sekali Ini subhat Jadi selama-lamanya Dia kalau belum menjadi Mujtahid mutlak Dia tidak pernah Belajar Quran sendiri Dia cuma dengar Pendapat gurunya Terhadap ayat ini Atau hadis ini Ini bahayanya ini Subhat Kemudian kata beliau Salih al-Fawzan Hafizahullah ta'ala Haza huwa Al-Aslu Al-Ihtiru Al-Akhiru 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 Wahua Muhamun Muhim Muhimun Jiddan Wahua Anahum Yakuluna Inna La Na'arifu Ma'ani Al-Kitabi Wa-Sunnati Wa-la Wa-la Yumkinu Wa-la Yumkinu An-na'arifu 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 An-na'arifaha La-ya La-ya'arifu 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 Ha Illa Al-ulama Illa Al-ulama Al-kibari Kibari Wa-ya'arifu Wa-ya'arifu Al-muta'allimu Tak 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 Takumu Takumu Bihal Hajat Hud Bihal Takumul Takumu Bihal Hajati Hud Takumu Bihal Hujjati Tu Hujjatu Sebagai apa itu? Hujjatu Gilan Fa'il Dari Takumu Asanta Ala Akhalqi Wafihi Asyai Asyau Wafihi Asyau Kenapa itu Asyau Wahyudin Mutadamu Akor Asanta Masya Allah Memang Beda kalau di atas Meja situ ya Itu tembok panas Sekali memang ya Iya Kalau di bawah Orang lancar jawab Kalau sudah di tembok itu Hilang semua di otak Iya Selanjutnya Lanjut Wafihi Asyau La Ya'rifuna La Ya'rifuha Illal Ulama'u Wafiha Wafihi Asyau La Ya'lamuha Illallahu Subhanahu Wa Ta'ala Sampai situ Kata Baru Rahman Allah Hadah Al-Asul Akhir Inilah Pokok Yang terakhir Wahua Muhimmun Jidan Ini pokok Penting sekali Wahua Annahum Bahasanya mereka Yakulun Mereka katakan Innala Kita tidak bisa tahu Makna kitab dan sunnah Walai Walai Yumkino Anna Arifuha Walai Walai Yumkino Anna Arifuha Bahkan mereka bilang Nggak Mungkin Kita memahaminya Bahwa jauh sekali Sampai bilang Nggak Mungkin Nggak Mahaminya Walai Arifuha Illal Ulama'u Kibaru Tidak ada yang bisa Memahami Kenal Quran dan sunnah Kecuali ulama-ulama Besar Jadi dia Hanya itu yang bisa Iya Tidak ada yang bisa Memahami Kecuali ulama Besar Ini kata mereka Faiyukolulahum Dikatakan kepada mereka Al-Quranu Fihi Asya' Wadihah Quran Di dalamnya Terdapat Banyak perkara Yang jelas Ya Arifuha Al-Ami Dikenal oleh Orang Awam Misalnya Kalau Antum Baca di Orang Awam Ayat Apakah mereka Tidak paham itu Jangan kalian Mendekati Zina Apakah tidak Paham mereka Iya kan Ketika Antum Baca Ayat Diharomkan Kepada Kalian Bangke Apakah Orang Awam Tidak paham Paham Diharomkan Bagi kalian Bangke Baca di Awam Paham Atau tidak Mereka Iya kan Ketika Antum Baca Di mereka Ayat-ayat Terkait dengan Haramnya Ribat Misalnya Kan jelas Masa Ulama baru Yang paham Iya kan Di Quran Ada perkara-perkara Yang jelas Diketahui oleh Orang Awam Diketahui oleh Orang yang Sedang belajar Artinya Anda harus Tunggu jadi Ulama dulu Baru boleh Dia kaji Apa Quran Dia ditahu oleh Orang yang belajar Takumu Bial Hujjah Tegak Dengan Hujjah Alal Kalau itu Tadi Berarti Nanti Di hari Kiamat Kita Sebagai Orang Awam Yang bukan Ulama Datang Di hadapan Allah Nanti Kenapa Kamu tidak Beramal Ini Kita akan bilang Tidak ada Hujjah sampai kepada Saya Karena Saya orang Awam Berarti Hanya Ulama Yang ditanya Hanya Ulama Yang dihisap Sementara Semua kita Pasti akan Dihisap Jadi Bercuma dihisap Kalau tidak ada Hujjah yang tegak Karena kita Tidak Faham Iya kan Tidak Di Quran Sudah tegak Dengan Hujjah Memang Di dalam Ada Beberapa Perkara Yang tidak Diketahui Kecuali oleh Para Ulama Kan dalam Al-Quran Kadang ada Ayat-Ayat Yang Mutashabi Atau Mutashabi Itu Maknanya Samar Terhadap Sebagian Orang Maknanya Samar Terhadap Sebagian Orang Bahkan Dalam Al-Quran Ada yang Tidak Menyetuhinya Kecuali Allah Misalnya Ketika Allah Katakan Allah Punya Wajah Apa Kita Tau Wajahnya Allah Bagaimana Tidak Ada yang Tau Hanya Allah Yang Tau Ketika Allah Katakan Dia Punya Tangan Apa Kita Tau Tangannya Allah Bagaimana Tidak Ada yang Tau Kan Itu Sifat Allah Hanya Allah Yang Yang Tau Tapi Ketika Dibilang Tangan Apa Kantum Paham Kan Pasti Paham Artinya Orang Al-Quran Itu Ketika Dibaca Orang Awam Pun Akan Paham Orang Awam Pun Akan Paham Makanya Kita Diperintahkan Untuk Mentada Buri Ini Sama Antara Alim Ulama Sama Orang Awam Semuanya Dianjurkan Untuk Mentada Buri Apa Quran Kenapa Karena Quran Bisa Dipahami Oleh Setiap Golongan Oleh Setiap Golongan Iya Kemudian Sebagai Apa Itu Rahmat Tidak Tidak Terus Layak Layak Arifuha Illa Illa Al Mujtahidu Mutlaqi Mutlaqu Mutlaqu Sebagai Apa Al Mutlaqu Nasar Naak Dari Al Mujtahidu Adapun Al Mujtahidu Sendiri Fa'in Dari Ya Arifuha Kan Ini Mustadna Mupar Mustadna Nakis Ya Kan Setelah Illa Ikut Sebelum Illa Terus Lakin Taujidu Tu Jadu Lakin Tu Asya'u Kasiratun Asya'u Sebagai Apa Sepria Terus Kasiratun Ya Ya Ya'arifuha Al Awam Jaman dari Al-Amin Al-Amin Jaman Ini Al-Awam Al-Awam Sama Ya'arifuha At Al-Mad Amr Al-Uta'alimu Alazhi Hadu Alazhi HAzah ala kodri tanwin ala kodrin yati yasiru yasiri sebagai apa yasirin adalah na yasiri minal alimi minal ilmi mislu kauluhu kaulihi mislu kaulihi ta'ala mislu kaulihi mislu kaulihi mislu kaulihi mislu kaulihi terus wa'abudullaha wa la tushriku bihi shayya wa qawluhu innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi jannata wa ma'wahu nar wa mislu wa la taqrabu al-zina wa mislu hurrimat alaikum hurrimat alaikum ul-maytatu wa mislu kulli kullil mu'minina yaguddu min abasarihim yahfazu wa yahfazu furujahum wa hazihi umurun wadahid wa wadihatun yuk yuk rifu ya yagrifu ha al-ammi al-ammiyu iza sami'aha alhamdulillah sampai situ kata belom na'am betul yujadu fil qur'ani wa sunnah didapati dalam qur'an dan sunnah umurun la ya'rifu ha illal mujidahid mutlak tidak ada mengetahuinya kecuali mujidahid mutlak maksudnya orang yang sudah sempurna alatnya betul ada yang seperti itu tapi kan gak semuanya lakin tujad asya'a katiro akan tetapi didapati sesuatu yang sangat banyak ya'rifu hal awam diketahui oleh orang awam wa ya'rifu hal muta'allin diketahui oleh orang yang belajar alladihazza ala qadrin yasiri min al-ilm yang telah mendapatkan sekadar sedikit dari ilmu kadar sedikit dari ilmu iya mitul quli ta'ala seperti firman Allah ta'ala wa'budullah gimana ini kalau antum baca dengar itu wa'budullah sembahlah Allah antum paham gak paham kita umpamu paham padahal kita umpamu baru belum belajar tapi ketika Allah bilang wa'budullah ya mana paham sembahlah Allah iya kan artinya kalau tunggu om pomo jadi ulama besar dulu baru bisa paham ini aduh berarti om pomo gak akan sholat-sholat gak adakan diri ibadah kepada Allah kenapa karena tunggu dulu jadi syekh besar jadi pipa kiai pak baru bisa kan begitu kalau kita ikuti itu pemahaman itu subhat tapi kan ini siapa yang mendapat kadar sedikit saja berupa ilmu dia akan paham ini ketika dengar wa'budullah sembahlah Allah walatu syirikubi syia jangan duakan Allah dengan sesuatu apapun orang akan paham iya wa'kalu dan firman Allah innahumayu syirikbillah sungguh siapa yang menduakan Allah maka Allah haramkan baginya surga orang paham gak dibilang haramkan kalau baca ini haram baginya surga siapa yang melakukan syirik apakah butuh ulama besar baru paham ini orang awam paham oh haram surga apa artinya haram surga hmm iya gak boleh gak masuk surga karena haram karena apa haram tempat kembalinya neraka tempat kembalinya neraka wamitl dan seperti walatakurubu zina jangan dekati zina tiba-tiba datang orang awam ah saya kan orang awam gak paham kalau dia jangan dekati zina apakah sudah tegak hujan atau belum ya itu bahaya sekali itu subah itu subah siapa seton bahaya itu subah jadi kita baca ayat jangan dekati zina dia bilang saya masih awam saya masih awam gak paham saya ayat itu ini kan mudah jangan kamu dekati zina demikian pula wamitl semisal hurimat alaikmul maita haram bagi kalian bangkai orang awam pun paham demikian pula pula firman Allah kulil mu'minin katakan kepada laki-laki yang beriman ya guddu min abasorihin hendalah mereka menundukan pandangan mereka ada lewat perempuan di depan dia langsung melotot eh tundukan pandanganmu Allah bilang enggak saya masih awam iya kan tegah hujah dengan ayat ini tegah hujah dengan ayat ini wayah padu puru jahum dan hendalah mereka menjaga kehormatan mereka kemaluan mereka hadihi umurun wadihatun ini perkara-perkara jelas dipahami oleh orang awam kalau dia mendengarnya kalau dia apa? mendengarnya jelas kan? ini alhamdulillah masih ada kelanjutannya insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan besok